Pria berinisial HNW nekat menipu enam money changer di Jakarta hingga korban mengalami kerugian mencapai 895 juta rupiah. HNW diketahui ditangkap di Tangerang, Banten oleh tim dari Polsek Kepala Kelapa Gading pada minggu 5 Juni. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompas Paul Wibaw mengungkapkan HNW melancarkan aksinya dengan berpura-pura akan menukarkan uang ke sejumlah tempat money changer. Namun pelaku meminta agar pihak money changer melakukan transaksi di luar kantor dengan dalih akan membayarnya menggunakan cek. Pelaku meyakinkan cek yang dimiliki adalah cek berisi, petugas money changer kemudian diarahkan ke petugas tertentu dan sebuah bank. Namun saat hendak mencairkan cek, pihak money changer menemukan fakta bahwa cek tersebut kosong. Tertangkapnya HNW diawali laporan dari salah seorang pengusaha money changer di Polsek Kelapa Gading. Atas laporan korban terakhir tersebut, unit reskrim Polsek Kelapa Gading di bawah pimpinan itu Fausen Yunadi langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV dari salah satu money changer, polisi akhirnya menangkap HNW. Pada minggu 5 Juni lalu, sekirap pukul 2 dini hari di Tangerang Selatan. HNW diketahui sudah melakukan penipuan sejak 2015 pada enam money changer berbeda baik di dalam maupun luar Jakarta. Total kerugian dari enam money changer tersebut setidaknya mencapai nyaris 900 juta rupiah. HNW mengawali aksi penipuannya ini pada sebuah money changer di Mangga Besar, Jakarta Barat pada Maret 2015 silam. Kala itu HNW menipu money changer yang mengalami kerugian hingga 12 ribu dolar Amerika Serikat. Kemudian kasus kedua yakni pada sebuah money changer di Mall Kota Casa Blanca yang mengalami kerugian sekitar 143 juta 500 ribu rupiah pada Februari 2021 lalu. Berlanjut pada Agustus 2021 pada sebuah money changer di Tebet yang mengalami kerugian hingga 144 juta 900 ribu rupiah. Menyusul pada September lalu di mana HNW menipu money changer di Semarang, Jawa Tengah. Kala itu money changer tersebut merugi yakni sebesar 143 juta 500 ribu rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 HNW kembali menjalankan aksinya pada sebuah money changer di Kalideros dengan meruap keuntungan yakni hingga 141 juta 800 ribu rupiah. Pada aksi terakhirnya HNW meraup uang yakni hingga 155 juta 750 ribu rupiah dari money changer di kawasan Kelapa Gading. Atas perbuatannya HNW dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun pejara. Dan berikut tribuner saya akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kempas Polbibawa. Siang hari ini kita akan meraksanakan kegiatan rupiah kembali terkait dengan kasus penipuan yang terjadi di wilayah Kalpagading dengan korban beberapa lokasi atau kantor penukaran mata uang asing atau money changer. Dapat saya dijelaskan sedikit bahwa kejadian ini berawal dari adanya laporan salah satu kantor penukaran mata uang asing atau money changer di wilayah Kalpagading yang telah menjadi korban penipuan dengan total kerugian sebesar 14 ribu US yang nabur. Atas dasar laporan ini kita melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan mempunyai bukti, saksi-saksi dan terutama didukung oleh CCTV yang diberikan oleh pihak money changer kepada kita. dan kita berhasil mengidentifikasi pelakunya. Alhamdulillah pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat kita berhasil menamankan dan menangkap pelaku dengan inisial HAW di daerah Tanggalan Selatan.